Sempat ditutup oleh pemerintah daerah karena dinilai bermasalah dalam pajak restoran, kini rumah makan asela sudah bisa dibuka kembali. Kendati demikian, owner rumah makan asela untuk saat ini belum bisa memberikan pelayanan, sehingga rumah makan asela tetap ditutup. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Satuan Polisi Pamung Beraja bersama Badan Pengelolaan, pendapatan keuangan dan aset daerah kembali membuka rumah makan asela yang sebelumnya dianggap bermasalah dalam pajak restoran. Kabit Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan BPKAD Kabupaten Sampang, Hairija, mengatakan rumah makan asela sudah dibuka kembali karena sudah memenuhi panggilan dan kooperatif saat pemeriksaan. Pemeriksaan hari ini adalah pelepasan penutupan sementara di asela. Kenapa dilakukan pelepasan? Ya karena sudah memenuhi panggilan dan kooperatif, memberikan keterangan dan sanggup untuk memenuhi pesan teknis dan administrasinya. Kendati sudah dibuka kembali, owner rumah makan asela Bukatriono belum bisa membuka usahanya lantaran masih ingin menenangkan diri karena permasalahan ini membuat dirinya capek dan butuh istirahat sejenak. Kesepakatannya sudah selesai kita, sudah ada kesepakatan dan insya Allah akan sudah dibuka kalau dari BPKAD sendiri sudah sebentar lagi ini paling insya Allah dibuka sudah. Tetapi untuk saya sendiri asela masih mau istirahat. Untuk pelayanannya? Untuk membuka seperti biasanya kita masih istirahat dulu walaupun dari BPKAD sudah membuka. Selain itu, ia menerangkan dalam pemeriksaan selama 4 jam soal permasalahan pajak restoran oleh pihak terkait menghasilkan kesepakatan antar kedua belah pihak sehingga rumah makan asela sudah dapat dibuka kembali.